Gejala asma biasanya berupa napas yang berbunyi, sesak napas, nyeri pada bagian dada, serta batuk kecil hingga batuk parah. Asma merupakan kondisi yang menyebabkan peradangan pada saluran udara di paru-paru. Kondisi asma terjadi ketika muncul pembengkakan dan penyempitan saluran udara yang menyebabkan pengidapnya kesulitan untuk bernapas. Asma juga menyebabkan kadar lendir meningkat dan otot di sekitar saluran udara berkontraksi. Sebagai pertolongan pertama, Anda mungkin bisa menggunakan obat alami untuk asma berikut ini. Jahe Sebagai obat alami asma, Anda dapat membuat jus dari campuran buah delima, 1 ruas jahe ukuran kecil, dan 1 sendok makan madu. Minum 1 sendok makan campuran ini sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Anda juga dapat membuat air wadang jahe dengan cara memasukkan 1 ruas jahe yang sudah digeprek atau dipotong kecil-kecil ke dalam panci air mendidih. Tambahkan gula merah untuk mengurangi rasa pedas dari jahe. Biarkan selama 5 menit, tunggu hingga dingin, dan minum. Meski dapat meredakan gejala asma, Anda sebaiknya menghindari minum jahe bersamaan dengan jadwal minum obat asma. Hal ini bertujuan untuk mencegah efek samping atau interaksi tertentu yang mungkin terjadi antara air jahe dengan obat asma. Bawang putih Didihkan 2-3 siung bawang putih ke dalam 1 setengah cangkir susu. Biarkan hingga dingin, lalu minum. Jika tidak menyukai aromanya yang menyengat, Anda bisa mencampurkannya ke dalam makanan, seperti sup hangat. Wap sup sekaligus membantu saluran pernafasan menjadi lebih relaks dan mengencarkan lendir. Bawang putih memiliki sifat anti radang yang dipercaya mampu mengurangi peradangan pada saluran napas akibat asma. Madu Campurkan 1 sendok teh madu ke dalam segelas air hangat dan minum setidaknya 3 kali sehari. Untuk menambah cita rasa, Anda juga bisa menambahkan perasan jeruk nipis, lemon, atau sejumput kayu manis. Kandungan antioksidan yang berlimpah dalam madu diakini dapat membantu melawan peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh penderita asma. Pastikan Anda selalu berkonsultasi dengan dokter terlebih dulu, sebelum memutuskan mencoba ramuan alami jenis apapun sebagai alternatif pengobatan asma. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Anda akan menemukan beragam info bermanfaat untuk kesehatan Anda yang akan diupdate setiap hari di channel ini. Terima kasih telah menonton!